Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami ayah nobetfarm channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran di pertemuan kali ini ayah nobetfarm akan membahas cara mempercepat proses mabung burung kacer teman-teman jadi ada beberapa metode yang saya sering gunakan yaitu bisa lebih cepat dan bisa cepat tuntas untuk mengatasi burung kacer yang sedang mabung teman-teman karena dalam proses burung mabung jika kita salah dalam proses perawatannya itu bisa mengakibatkan gagal mabung teman-teman dan bisa mengakibatkan bulu burung yang tidak tumbuh sempurna teman-teman Oke langsung saja apa saja yang harus kita lakukan untuk mempercepat proses burung kacer yang sedang mabung teman-teman yang pertama adalah kita siapkan dedaunan teman-teman nah fungsi daripada dedaunan ini itu berfungsi untuk memberikan aroma sehingga burung burung akan lebih cepat copot daripada bulunya teman-teman nah fungsi yang kedua dedaunan ini itu berfungsi untuk memberikan lembab pada sangkar burung yang kita gunakan untuk mempercepat proses mabung ini teman-teman sehingga sangkar akan tetap lembab dan bisa mengakibatkan cepatnya copot bulu burung yang sedang mabung teman-teman daun apa saja yang bisa digunakan yaitu yang pertama ada daun pandan itu bisa kita gunakan dan yang kedua ada daun jeruk purut itu juga bisa kita gunakan yang ketiga ada kulit jeruk teman-teman itu juga bisa kita gunakan dan yang keempat bisa kita menggunakan daun kemangi itu juga bisa kita gunakan teman-teman dari keempat jenis dedaunan ini itu juga bisa kita gunakan semuanya tapi sementara yang kedua ini itu saya tidak bisa mendapatkannya karena situasinya itu sering hujan disini jadi saya hanya bisa mendapatkan daun pandan dan daun jeruk purut teman teman kita gunakan 2 daun ini juga sudah cukup ya teman teman syukur syukur bisa keempatnya bisa kita gunakan itu jelas lebih bagus nah ada pun cara pemberiannya cukup kita taruh di atas dampar sangkar tersebut ya teman teman cukup ditaruh saja digeletakin aja disitu nah itu yang pertama nah oke yang kedua siapkan pengkerodongan teman teman jika kerodongnya tipis itu kita bisa double kerodong teman teman tapi kalau kerodongnya tebal itu bisa cukup satu saja nah fungsi daripada pengkerodongan ini itu membatasi pergerakan burung tersebut teman teman sehingga burung tersebut itu tidak leluasa bergerak sehingga burung akan cepat terontok bulunya teman teman nah itu yang kedua sekarang yang ketiga teman teman yaitu pemberian extra fooding disini ada 2 versi ya ada yang non extra fooding dan ada yang memperbanyak extra fooding nah menurut pengalaman saya lebih baik memperbanyak extra fooding teman teman karena proses burung yang sedang mabung itu membutuhkan nutrisi lebih banyak pastinya sehingga kita harus memenuhi daripada nutrisi burung tersebut teman teman nah jika burung yang sedang mabung terpenuhi nutrisinya pastinya proses dorongnya burung akan sempurna pastinya nah jenis extra fooding apa saja yang kita berikan kalau menurut versi saya cukup kita memberikan jangkrik saja 10 ekor bagi dan 10 ekor sore untuk burung kasar sendiri dan perlu diketahui janganlah kita memberikan extra fooding yang bersifat panas seperti ulet hongkong teman teman karena pemberian ulet hongkong disini untuk burung mabung sendiri itu berefek kurang bagus itu menurut pengalaman saya karena efek ulet hongkong itu bersifat panas sehingga bisa mengakibatkan gatal pada bulu burung yang sedang tumbuh sehingga bisa mengakibatkan ciak bulu pastinya nah proses burung mabung itu juga membutuhkan kalsium teman teman kita bisa menggunakan kalsium dengan likokal tablet yang biasa digunakan untuk manusia teman teman itu bisa kita gunakan tapi sementara saya tidak menggunakan karena tadi saya ke apotek itu tidak menyediakan teman teman kalau teman teman ada silahkan bisa digunakan dan yang keempat taruhlah burung atau gantunglah burung itu dibawah aspes dalam keadaan terkerodong teman teman karena dalam keadaan terkerodong tidak terkena hawa langsung daripada sinar matahari itu bisa mempercepat proses rontoknya bulu burung yang sedang mabung teman teman dan perlu diketahui burung yang sedang mabung itu janganlah dijemur juga janganlah dimandikan terlebih dahulu terkecuali sudah tumbuh bulu setengah bolehlah dijemur tipis-tipis saja teman teman nah itu yang keempat sekarang yang terakhir yaitu pemasteran nah pemasteran disini juga dibutuhkan sekali untuk burung yang sedang mabung teman teman khususnya pada malam hari sampai pagi itu yang sudah biasa saya lakukan yaitu masterlah burung dalam keadaan dikerodong pada malam hari sampai pagi dengan volume yang paling rendah dan satu materi satu minggu itu baru diganti teman teman nah itulah semua metode yang biasa saya gunakan untuk menuntaskan segera burung yang sedang mabung dan pastinya dengan menjalankan metode di atas burung yang sedang mabung akan cepat selesai dan pastinya bulu akan tumbuh dengan sempurna dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat buat kicomannya seluruh nusantara salam tesari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh